Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki Jadi jangan jadi ustadz da'i penceramah dulu kalau belum pernah kholwat Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari Ya, mau jadi ustadz kan, kholwat dulu, ini santri saya nih Dulu belum bisa baca kitab, sampai bisa baca kitab Nggak ngerji di luar, bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri Kelas 5, kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya 2 SMA atau kelas 1 SMA, saya sudah ngajar pakai bahasa Arab Mereka-mereka itu Cuma kita kasih tahu dari dulu Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning Nggak hanya yang bisa bahasa Arab Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab Ya ayyuhaladzina amanu, udekhuluhu fissilmikafah Udekhuluhu fissilmikafah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Jumpa lagi kita ya sahabat Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah SWT Dan semoga Allah SWT selalu menjagakan iman dan tawud kita Sampai kita mati nanti ya sahabat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Kajian kita kali ini bersama guru kita Abu Ya Rajasim Yaitu tentang berhalwat Atau menyepikan diri, mensunyikan diri Dari yang selain Allah Untuk berkasih-kasih bersama Allah SWT Mengistirahatkan diri Dari segala sesuatu yang selain Allah Nah bagaimana apa jelasannya ya sahabat Nanti kita akan dengarkan penjawaran dari Bu Ya Rajasim Nah sahabat beriman Sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan kajian ini Maka seperti biasa ya sahabat Jangan lupa membaca ta'ud dan berselawat Kepada Nabi Muhammad SAW Agar Allah SWT memberikan cahaya ke dalam kalbu kita Agar kita mudah mencerna Dan memahami ilmu Allah SWT A'udzubillahiminasyantanirajim Allahumma sallu ala sayyidina wa maulana muhammad Laman menyaksikan dan semoga bermanfaat Jemaah subuh yang diberkai Allah Kita masuk ke bab Yang berjudul khaluat Berkhaluat 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 Secara bahasa berarti Menyepi Bersunyi Bersunyi-sunyi Khaluat itu bersunyi-sunyi Itu bahasa Bahasa konyolnya lah Karena khala Artinya sesuatu yang Sunyi, sepi Ini adalah salah satu daripada Ruknut tarik Salah satu daripada Rukun tarikah Rukun tasawuf Jadi kalau orang belajar tasawuf Cuma ngaji-ngaji kitab Itu belum disebut Bertasawuf Cuma baca-baca wiris Belum Cuma diskusi-diskusi Belum Masih jauh Kalau cuma ngaji kitab Namanya ilmu tasawuf Di kampus Banyak Banyak profesor doktor Pakar ilmu tasawuf Di pesantren Banyak Kiyai-kiyai Ngerti kitab tasawuf Tapi apakah dia Bertasawuf Belum tahu Maka jangan heran Berapa kiyai-kiyai Yang tidak Bertasawuf Secara amali Mereka sering Malah Mengajak Ahli-ahli zikir Usah belajar zikir Tergila Pada kiyai Kiyai macam apa Begitu Berarti dia jadi kiyai Kalau tidak mengerti Uskud Falyakul khairan Aw Liyasmud Itu sunnahnya Kita coba lihat Penjelasan daripada Imam Zarruk Imam Zarruk ini Salah satu Mujadid Dalam ilmu Kerohanian Dia pakar Mazhab maliki Dan menguasai Tarikat sufi Torikohnya Namanya Syaziliya Beliau punya kitab Banyak Dan sangat Bagus sekali Bisa menjadi Jawapan Bagi orang yang bertanya Tentang Apa itu Tasawuf Judul kitabnya Kaedah Kaedah Tasawuf Semua persoalan Tasawuf Dia jawab Kata orang Kalau sudah sufi Gila Dia jawab Kata orang Kalau sufi itu Nanti meninggalkan dunia Dia jawab Itu tidak benar semua Kata orang Kalau sudah jadi wali Tidak solat Itu tidak benar semua Dia jawab Dengan dalil yang kuat Disini Beliau menjelaskan Mengenai Apa itu Khalwa Kita sudah pernah Membahas tentang Uzlah Uzlah itu Menjauhkan diri Dari keramaian Masuk ke hutan Masuk ke goa Itu uzlah Salah satu Perintah Di akhir zaman Kalau Tidak Mengerti Peta Fitnah Akhir zaman Dianjurkan Untuk uzlah Ke gunung Gunung Ke hutan Hutan Supaya tidak terkena Kekacauan Akhir zaman Cuma Cuma dasar Iblis Berbaju Ustadz Manfaatin Ustadz Yang bahas Akhir zaman Akhirnya Mereka Sekarang Lagi buat Rumah Akhir zaman Gimana Gimana buatnya 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 Terah Bukit Atau Terah Kebun Buat Perumahan Itu Bukan Yang Nabi Maksud Yang Nabi Maksud Itu Sendiri Pergi Ke dalam Hutan Sendiri Kalau Buat Komplek Di Tengah Hutan Itu Bukan Perumahan Akhir zaman Itu Namanya Ihya Ulmawad Menghidupkan Tempat Yang tadinya Tidak Diolah Tapi Dasar Umat Ini Lugu Percaya Percaya Aja Padahal Lagi Ada Yang Ngipu Ada Setan Nyamar Hati Hati Maka Ustaz Ustaz Akhir Zaman Yang Membahas Akhir Zaman Harus Hati Hati Dengan Si Pembisik Pembisik Yang Sebenarnya Dia Setan Setan Bertubuh Manusia Dia Lagi Bisnis Manfaatin Agama Umat Betul Lugu Kita Sudah Berapa Kali Pak Dengar Berita Orang Ketipu Karena Kavling Kavling Atas Nama Agama Bener Ya Makanya Saya Mengajat Agar Umat Jangan Terlalu Lugu Jangan Mudah Ditipu Dengan Penampilan Mulai Kritis Jangan Kritis Sama Dalil Doang Mana Dalilnya Mana Dalilnya Semuanya Harus Dikritisi Kecuali Kecuali Kepada Guru Yang Bener Bener Guru Maka Kita Beradab Di Depan Beliau Sama Orang Yang Nyamar Nyamar Gitu Gak Usah Ya Jadi Ini Beda Dengan Uzlah Uzlah Sendiri Sendiri Kalau Halwat Bersunyi Dalam Keramaian Boleh Masjid Ini Mungkin Tidak Cocok Untuk Tempat Halwat Tapi Kalau Musalah Musalah Itu Sangat Cocok Ya Halwat Itu Lebih Khusus Daripada Uzlah Lebih Khusus Kalau Uzlah Kita Pergi Kalau Ini Lebih Ringan Sebenarnya Ini Nau'un Minal Itikaf Ini Bagian Dari Itikaf Jadi Sebenarnya Bisa Di Masjid Seperti Ini Lantai Dua Ini Bisa Dipakai Itikaf Dan Gak Mesti Bulan Puasa Karena Bulan Puasa Mohon Maaf Ya Pak Pengurus Yang Nyeting Itikaf Bukan Ustadz Akhirnya Ala-alaan Atau Ala-alaan Itikaf Tapi Isinya Bukan Itikaf Nabi Itikaf Bulan Puasa Sepuluh Hari Terakhir Apa Yang Nabi Buat Nabi Membuang Semua Aktivitas Aktivitas Duniawinya Handphone Disimpan Pastinya Ya Itu Bidah Itu Lagi Itikaf Kok Maka Sip Pake Handphone Apa Lagi Kajian Dikurangi Cukup Kajian Kajian Yang Mengarah Kepada Tazkiyatun Nafs Merawat Kolbu Itu Harus Dikurangi Jangan Banyak Muzakar Pengajian Cukup Dua Kali Pagi Atau Malam Gitu Atau Sore Sebelum Berbuka Jangan Banyak Banyak Banyakin Waktu Untuk Tafakkur Untuk Zikrullah Untuk Khataman Quran Untuk Sholat Kita Ini Sebelas Bulan Kebanyakan Pengajian Ngamalinnya Belum Sepuluh Hari Ngamalin Maka Ada Namanya Kerikulum Etikaf Nanti Kalau Mau Buat Etikaf Disini Saya Kasih Kerikulum Saya Ijazahkan Nanti Ada Risalah Etikaf Risalah Etikaf Ada Panduannya Dari Bangun Tidur Sampai Mau Tidur Lagi Bahkan Kalau Perlu Tidur Cuma Sepuluh Hari Dan Seumur Hidup Saya Itulah Hari-hari Terindah Selain Mengaji Ma'rifatullah Jadi Hidup Saya Dua Aja Ngaji Ma'rifatullah Itu Nikmat Sekali Yang Kedua Etikaf Etikaf Sudah Nggak Najar Jadi Nggak Direcokin Lagi Majamaah Kalaupun Ngajar Yang Kita Ajarkan Itu Panduan Etikafnya Ngapain Lagi Etikaf Nih Zikir Yang Diamalin Nih Adab Yang Dipakai Itu Nih 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 Hanya aku dan engkau Itulah yang terjadi Kalau lagi itikaf Hanya aku Dan engkau ya Allah Ni'matnya bukan main Yang gak tahu Gak pernah coba Gak akan pernah mengerti Tapi kalau yang pernah coba itikaf Allah itu Mengerti maksud saya Nungun minil itikaf Dia salah satu bagian Yang mirip dengan itikaf Bedanya tidak mesti di masjid Jadi Haluat itu boleh Di tempat yang Di rumah Di rumah kita ada Ruang sholat boleh Cuma kalau di rumah kayaknya susah Baru mau putar Tasbeh Anak datang Kalau enggak Maknya anak Kalaunya ibu-ibu Bapaknya anak-anak datang Neng-neng-neng-neng Jadi gak jadi Boleh di masjid Boleh di luar masjid Nabi sebelum beliau bertugas Jadi seorang rasul Beliau sudah nabi Dimana beliau berhalwat Semuanya berhalwat Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang berdikadar jadi da'i Dia harus belajar khaluat kepada mursid-mursid tariqah Supaya Mata gak ijo Melihat amplop Sama melihat jamaah Bagi dia sama aja Mau jabah banyak Mau sedikit sama Kalau si da'i ini Tidak kenal Allah Tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki Maka dia marah Jika kurang dihargai Dengan amplop yang tipis Ini serius pak Tapi kalau dia kenal Allah Dia datang setempat Bahkan gak dikasih Apresiasi apa-apa Gak dikasih honor Dia tahu Rezeki ku tidak kemana Berarti setelah ini Akan ada konimah Di tempat lain Itu kalau dia kenal Allah Cuma kalau gak kenal Allah Ya salam Jadi masjid dipandang Lewat amplopnya Mohon maaf Ini curhat para ustad Ya Ya orang masjid Jangan uji juga ustad Hentum juga Yang uji ustad Yang uji ustad itu Allah langsung ya Tapi kalau itu kejadian Para para da'i Dia kalau sudah sering Berkhaluat bersama Allah Maka dia akan lebih Kenal kepada Allah Kalau dia sudah Kenal Allah Dia sudah tahu Pola-pola Allah memberi rezeki Jadi jangan Jadi jangan jadi ustad Dari penceramah dulu Kalau belum pernah Kholwat Minimal 40 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari Ya Mau jadi ustad kan Kholwat dulu Ini santri saya nih Dulu belum bisa baca kitab Sampai bisa baca kitab Nggak ngerji di luar Bahasa Arabnya sama Kayak orang di luar negeri Kelas 5 Kelas 5 itu Kelas berapa tuh Kelas 2 ya 2 SMA Atau kelas 1 SMA Saya sudah ngajar Pagi bahasa Arab Mereka-mereka itu Cuma kita kasih tahu Dari dulu Ustad itu Nggak hanya bisa Baca kitab kuning Nggak hanya yang bisa Bahasa Arab Kalau bisa Bahasa Arab doang Orang Arab Baru lahir Bisa ngomong Bahasa Arab Bener Ya Yang tinggal di condit Bisa pakai NNT Kis haluk Bisa Bukan itu Adai ilallah Orang yang mengajak Kepada Allah Adalah orang yang tahu Jalan kepada Allah Saya mau ngajak Bapak Ibu ini Ke Puncak Tapi Nggak tahu jalan ke puncak Diajak ke Banten Kebetulan Disana ada Namanya puncak Tersesat Nggak Muter-muter Nggak Oh itu kejadian Saya datang Kesehatan Tempat Kita bilang Ke sopir angkot Pak Saya mau charter Anda Tapi kamu tahu Nggak alamat ini Oh saya tahu Beneran Tahu Tiga kali saya nanya Oh saya tahu Kita diajak Ke selatan Padahal kita mau ke utara Pak Itu kejadian Maka Dahi ini ada dua Adai ilallah Dahi kepada Allah Adai ila gairillah Ada da'i yang mengajak Kepada selain Allah Yaitu ingin memperkaya dirinya Ingin memperbanyak Jemaahnya Membangun branding Branding yang Tidak penting Yang tidak Asasi Ya Taib Berapa lama Ahli zikir Tidak pernah Membatasinya Namun idealnya Empat puluh hari Seperti Sayyidina Musa Sebenarnya Juga Kaluatnya Sayyidina Musa Tidak Empat puluh hari Hanya Tiga puluh hari Tapi Adat yang ada Pada Sayyidina Musa Beliau Tidak boleh Siwak Tidak boleh Gosok gigi Begitu Di riwayatnya Selesai Berkalam-kalam Dengan Allah Itu Nabi Musa Tidak tahu Makan Penggak Atau Perlebat Tiga puluh hari Sudah Ma'allah Tiba-tiba Berhenti Dialoh Dengan Allah Dia merasa Mulutnya Bau Maka Dia ambil Akar siwak Dia bersihkan Berarti Dia masih sibuk Kepada Selain Allah Maka Turunlah Sayyidina Jibril Bawa perintah Dari Allah Hai Musa Sempurnakan Sepuluh hari Lagi Jadi Para Nabi Itu dulu Kalau melanggar Adab Itu Tambah Tiga puluh hari Satu adab Itu Nabi dahulu Pak Kalau Kalau ulama Sekarang Zamannya Ruksoh Bener Mau di Ruksoh ya Tapi Masih ada Kiai kita Yang ketat Ya Di Banten Ada Abu Yamun Fasir Itu Kalau datang Cuma minum air putih Berapa hari 14 hari Ajib Itu Beliau Orang Lama Hidup Di zaman Modern Gitu Paham Maksudnya Itu orang Harusnya Hidupnya Di zaman Sebelum Nabi Muhammad Tapi Adanya Sekarang Pak Itu yang Disebut Salaf Beneran Tuh Orang Salaf Itu Begitu Ini Salaf Giliran Ini Itu Bidah Kerja Bati Bidah Makan Makan Bareng Bareng Bidah Itu Beliau Minum Air Aja Pak Santrinya Dan Santrinya Tidak Kabur Mereka Mereka Dengan Senang Hati Melakukan Puasa Riyadhah Membuang Hajat Kepada Makan Dan Minum Hidup 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 Beliau Malah Sehat Lebih Sehat Dari Kita Yang Makan Jauh Lebih Sehat Dari Ante Itu Badannya Al-Qasdu Filhaqiqah Salasun Pada Dasarnya 30 hari Izhia Aslul Mu'adah Karena Pada Dasarnya Dari 30 Digenapkan Menjadi 40 Ya Wa Aqulluha Asyaratun Li'atikafihi S.A.W. Minimal Itikaf Itu 10 hari Ini Versi Kitab Kalau Versi Saya Enggak Minimal Satu Hari Satu Salam Bahkan Kalau Guru Saya Yang Pemurah Kamu Tidak Bisa Sehari Semalam Yang Sudah Satu Jam Bersama Saya Itu Ada Guru Kita Yang Ngomong Begitu Tapi Beliau Ngomongnya Masih Apa Pak Orang Alim Orang Alim Bisa Menanggalkan Kealimannya Satu Jam Usul Kepada Allah Langsung Sampai Kepada Allah Langsung Diterima Di Sisi Allah Orang Alim Kalau Orang Badung Kayak Kita Ini Gak Cukup Satu Jam Harus Berjam Jam Apa Tujuannya Tathirul Qolbi Min Adna Sil Mula Basah Membersihkan Qolbu Dari Kotoran Kotoran Yang Disebabkan Jika Kita Bergabung Bergaul Banyak Dengan Orang Kita Ini Dua Aja Mempengaruhi Dipengaruhi Bener Gak Antum Nih Kalau Gak Kita Yang Rame Kita Diramein Orang Kholwat Itu Gunanya Supaya Menstarilkan Kolbu Dari Kita Jadi Penyebab Orang Lain Kena Noda Noda Akhlak Itu Lebih Kurang Lalu Ini Ini Yang Tidak Ada Pada Itikaf Zaman Nau Zaman Nau Itu Lagi-lagi Saya Katakan Karena Yang Nyeting Itikaf Yang Buat Krikulum Itikaf Tidak Pernah Itikaf Yang Bersambung Sanat Itikaf Di Rasulullah Jadi Itikaf Itu Ada Ijazah Nanya Dari Rasulullah Kepada Sahabat Terus Sampai Kepada Mursyid Zaman Sekarang Tiba-tiba Ada Ustad Pengurus Masjid Buat Itikaf Sanat Sanat Dari Dari Mana Akhirnya Buat Buat Ala Ala An Tadi Padahal Kalau Itikaf Tidak Hanya Kemudian Meninggalkan Kesibukan Duniawi Tapi Ada Tambahannya Menkhususkan Qulbu Membaca Satu Zikir Makanya Kami Dulu Saya Alhamdulillah Dapat Izin Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Masa Masih Mudah Sangat Mudah Sekali Sekarang Juga Masih Mudah Mudah Mudahan Sekitar Umur 13 Tahun Kita Itikaf Cuma Amalin Zikir Allah 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 Itu Itu Aja Yang Saya Amalkan Sekitar 40 Hari Kita Cuma Zikir Allah Allah Nikmat Bukan Main Itulah Saya Merasakan Solat Itu Nikmat Baca Quran Itu Setelah 40 hari Nikmat Selama 40 hari Saya Cuma Boleh Baca Quran Baca Ba'ada Ashar Sebelum Maghrib Aslinya 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 pun Dilarang Kalau bukan Orang Santri Karena Kita Santri Diizinkan Supaya Fokus Karena Nanti Setelah Itu Ada Namanya Khaluat Quran Khusus Quran Sebelum Khaluat Quran Berkhaluatlah Dengan Yang Menurunkan Al-Quran Maka Akan Terasa Syahdu Kalau Baca Quran Benar Setelah 40 hari Kita Baca Al-Fatiha Belum Selesai Satu Ayat Sudah Terisak Isak Lanjut Satu Ayat Bertambah Rindu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Bertemulah Zikir Lisan Dan Zikir Kolbu Jika Dia Bertemu Terjadilah Kerinduan Yang Mendalam Bergetarlah Kolbu Kenapa Kita Baca Quran Tidak Bergetar Karena Baca Quran Pakai Nafsu Pengen Tamat Satu Hari Satu Jus Itu Namanya Pakai Nafsu Boleh Begitu Tapi Ada Tekniknya Ulama Kita Dulu Ada Tekniknya Fami Bishau Kin Ya Yang Ngerti Yang Pernah Nyantri Itu Faham Pak Seset Fami Bishau Kin Itu Sekitar 7 hari Hatam Seminggu Hatam Hatam Quran Fami Fami Al Fatihah Mi Mim Al Ma'idah Dari surah Al-Fatihah Sampai Al-Ma'idah Berapa justru 4 atau 5 ya 4 setengah lah ya Itu ada Tekniknya Dan kita pun Dapat Sanatnya Itu Jadi Riyadhah Itu Zikir Itu Kalau Tidak Dapat Sanatnya Tidak Ada Disiplin Disitu Orang Kerja Aja Kalau Tidak Ada Panduan Juknisnya Itu Tidak Disiplin Apalagi Urusan Begini Tapi Betapa Egonya Manusia Giliran Urusan Agama Apa Kata Dia Ah Saya Juga Bisa Sendiri Kok Juga Bisa Tempat Guru Kok Itu Pertamanya Sombong Imam Ghazali Untuk Zikir Begini Itu Ngaji Dulu Kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi Sebelum Ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi Berguru Ke Imam Yang Lain Imam Abu Ali Al-Farmadi Berguru Kepada Imam Kusyairi Pengarang Kitab Ar-Risa Al-Kusyairiyah Imam Kusyairi Sering Tahan Tahan Penjelasan Maka Abu Ali Al-Farmadi Minta Izin Wai Tuhan Izinkan Aku Ngaji Kepada Kawan Engkau Yang Di Luar Kota Nanya Abul Qasim Al-Kharkani Maka Dia Pindah Kesana Semua Masalah Batin Dia Diselesaikan Oleh Imam Al-Kharkani Abu Ali Al-Farmadi Ulama Besar Karena Dia Besar Muridnya Juga Ulama Besar Imam Abu Hamid Al-Ghazali Jadi Orang Pak Jadi Orang Itu Imam Ghazali Karena Berkah Yang Mendidik Dia Orang Besar Kita Yang Didik Diri Kita Sendiri Kita Belum Tentu Wali Akhirnya Tidak Jelas Ya Apa Kata Beliau Melatih Kolbu Berzikir Dengan Satu Zikir Satu Kalimah Allah Allah Atta Rahman Rahim Rahman Rahim Rahman Rahim Atta Salawat Tergantung Dari Gurunya Tergantung Dari Gurunya Ini Bapak Ibu Ini Sudah Banyak Dapat Ijazah Zikir Dari Kiai Ustadz Bingung Enggak Mengamalin Dari Mana Ini Subhanallah Dulu Alhamdulillah Dulu Bingung Karena Belum Jadi Mursyid Kalau Mursyid Bisa Buat Kurikulum Sendiri Ya Kalau Wali Kalau Wali Dia Zikir Ngikutin Ilham Sekarang Zikir Ini Besok Zikir Itu Zikir Sudah Ada Dari Nabi Semua Tapi Mana Yang Akan Kita Pilih Itu Kalau Wali Dia Sudah Tahu Mana Jalannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Wali Jadi Wali Karena Dia Berguru Kepada Wali Allah Subhanahu Wata'ala Kita Kan Baru Wali Murid Ya Sama Wali PA Jadi Tidak Usah So'an Kemudian Melatih Tiri Sendiri Mesti Berguru Apa Kata Beliau Walakin Naha Bila Syekhin Mukattarah Kalau Engkau Tidak Punya Mursyid Guru Mentor Murabi Yang Membimbing Ini Sangatlah Berbahaya Makanya Saya Sering Sindir Disini Orang Betawi Sudah Punya Nabi Namanya Ahmad Musodek Itu Ahmad Musodek Baca Kitab Tentang Holwat Dia Amalkan Di Gunung Salak Gunung Salak Itu Mengaji Pak Gunung Salaka Salaka Itu Kalau Bahasa Santri Artinya Suluk Cocok Logi Dan Memang Itu Cocok Untuk Gunung Salak Itu Namun Kalau Tidak Ada Yang Membimbing Ujung Ujung Begitu Dapat Naik Pangkat Dari Orang Biasa Jadi Nabi Itulah Nabi 26 Di Indonesia Masya Allah Walaha Futuhun Azim Uqad La Tasihuh Bi Akwam Fali Yaktabir Kullu Ahadin Biha Halah Halwat Itu Riyadah Halwat Itu Ada Futuh Azim Ada Penyingkapan Yang Luar Biasa Kalau Dilakukan Ini Ilustrasi Santri Belajar Atau Siswa Belajar Di rumah Atau Di sekolah Beda Sekolah Itu Sama Seperti Halwat Ada Kirikulum Ada Gurunya Lebih Cepat Biasanya Anak Itu Faham Di Pesantren Daripada Di rumah Makanya Sampai Sekarang Kiyai Kiyai Faham Akhirnya Dibuatlah Pesantren Menjadi Tempat Isolasi Maksudnya Apa Jadi Anak Anak Gak Usah Belajar Di rumah Isolasikan Di Pesantren Maka Bapak Ibu Gak Usah Sok Sok Protokoler Kalau Anaknya Pesantren Mas Biarin Aja Disitu Karena Di pesantren Itu Aman Jangan Sok Sok Tukang Dapurnya Gimana Tukang Ini Gimana Udah Itu Beres Sudah Kita Yang Ngomong Begitu Kadang Kita Lebih Tidak Protokoler Daripada Orang Orang Di pesantren Di pesantren Sudah Mereka Kuat Disiplinnya Kuat Juga Doanya Ya Ada Satu Majlis Orangnya Dempet Dempet Terus Pak Waktu Pandemi Lagi Kenceng Itu Majlisnya Jalan Terus Amalannya Cuma Ratibul Haddad Ratibul Atas Dan Tidak Ada Satupun Majlis Orang Majlis Kena Corona Tapi Ketika Majlisnya Diliburkan Anggota Majlis Pada Liburan Pulang Pulang Dari Liburan Menjadi LC Lulusan Covid Itu Kejadian Karena Kekuatan Zikir Ketika Dia keluar Dia tidak Dijaga lagi Di zikir Satu zikir Ada Malaikat Penjaganya Malaikatnya Bukan Satu Dua Malaikat Itu Per huruf Bismillahirrahmanirrahim Itu Malaikatnya Paling Banyak Maka Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Sebelah Sekali Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Karena Disitu Ada Asror Yang Luar Biasa Cuma Kita Kan Gak Ngerti Main Baca Baca Aja Akhirnya Gak Punya Adab Lagi Baca Padahal Malaikat Lagi Hadir Ini Majlis Begini Aja Malaikat Banyak Hadir Pak Maka Malu Malaikat Ya Jaga Jaga Adabnya Jangan Ingat Duniawi Disini Ya Namun Ingat Haluat 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 Tidak Cocok Untuk Sekelompok Orang Contoh Pemimpin Nama Guru Nama Karyawan Cocok Gak Pegawai PNS Cocok Gak Kecuali WFH itu kesempatan khalwat banyak, cuma kan udah mau selesai kecuali nanti datang lagi, pandemi baru ya, kantum doa jangan lah dia bakal datang-datang sendiri, gak usah doa ya jadi kalau ada mursid nih, dia punya murid seorang raja seorang pejabat jika mursidnya tidak kamil, tidak sempurna maka dia suruh itu raja tinggalkan kepemimpinannya ini gawat itu ya, sok-sok jadi mursid berarti dia belum selesai kemursidannya dia punya murid, seorang kiai lagi gak musim liburan disuruh tinggalkan majlis nah ini terjadi di beberapa tempat bubar santrennya bubar santren bubar ya ini kejadian juga ini di torikot begitu saja terjadi di jemaah tabligh ya di jemaah tabligh yang saya tahu tidak boleh mentaskil mengajak hurud kiai kiai sheikh mu'alim mursid dan pengarang kitab karena kalau mereka diajak maka sendi-sendi agama jadi longgar betul kejadian beberapa sahabat kita punya pesantren diajak hurud hancur pesantren hilang mati pesantrennya karena emang hurudnya asik hurud itu kita dari sini pindah lagi pindah lagi jadi pengalaman kita ganti-ganti terus kalau di pesantren bosan pang lihat santri oh dia lagi dia lagi dia lagi tapi betapa kiai-kiai itu sabar kadang sudah begitu masih dibentak sama orang tua santri ini tidak termasuk santri saya kalau naruh anaknya di pesantren terlalu kritis terlalu kritis sama kiai terlalu banyak maunya di pesantren sudah pak kalau punya anak taruh pesantren taruh aja sudah terserah pak kiai yang penting didik anak saya anak saya sekarang anak pak kiai mau di jewer kamu diapain biarin kalau anak ngadu saya di jewer sama ustad kita jewer ulang pak kamu nanti lapor lagi saya jewer ulang begitu seharusnya begitu saya dulu didik kita lapor sama bapak habis dipukul sama guru guru saya itu guru bapak saya juga habis dipukul ini dipukul ulang besok kau lapor lagi awas gak ada lagi pak kita lapor-lapor itu baru baca Quran kami itu belajar Quran aja begitu kalau sekarang gimana gurunya digebukin sama wali santri antum hati-hati guru itu makomnya wali am wali umum dia kekasih Allah sakiti mereka tunggu kewalat hidup antum seumur hidup apalagi kalau dia punya sir diawali khusus di sisi Allah sakiti mereka tunggu celaka aja kita ya ini bukan aku nakutin emang menakutkan imam bukhari itu guru diundang oleh raja Ahmad bin Khalid untuk private anaknya di istana imam bukhari untuk dapat satu hadis dia tempuh ribuan kilo maka khusus itu ngaji hadis kata imam bukhari jika anakmu wahai raja ingin jadi orang alim suruh serahkan dia kesini jangan aku yang kesana tersinggung raja maka dia sakiti imam bukhari akhirnya imam bukhari terpaksa keluar dari kota kelahirannya bukhara dikejar-kejar oleh askar dikejar-kejar terus sampailah beliau kemudian di kota Samarkand karena Samarkand ini agak rame susah mencari bukhari tapi beliau sudah capai kelelahan malam-malam beliau berdoa Ya Rab jika mati lebih baik bagiku jemputlah aku malam ini juga jika hidup lebih baik bagiku panjangkan umurku tapi Ya Allah aku rindu kepada Rasul aku rindu kepada engkau maka jemputlah aku malam ini juga dia usap matanya langsung jatuh badannya meninggal abis solat malam itu juga dikuburkan supaya tidak ketahuan Imam Bukhari melarikan diri dari Bukhara apa yang terjadi pada Ahmad bin Khalid tidak sampai seminggu cuma tiga hari ada surat datang dari Baghdad dia mesti ketemu mahkamah hakimnya saat itu langsung sultan atau rajanya atau halifah dia terbukti korupsi dan volim langsung dimasukin penjara tidak sampai sebulan mati terhina dalam penjara itu nyakitin ulama kalau ulama nya beneran kalau ulama nya tidak beneran tidak kualat kualat sudah sejam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin usai sudah ya sahabat kajian kita untuk kali ini yaitu tentang khawat bersepi diri mensunyikan diri dari keramaian untuk bermesraan dan berkasih kasih dengan Allah mengistirahatkan diri dari apapun selain Allah menenangkan diri dari hal-hal yang selain Allah subhanahu wa ta'ala nah sahabat beriman yang dirahmati Allah semoga apa yang disampaikan Abu Yah Radiyasim tadi bisa kita pahami dan kita cerna dengan baik dan bisa kita amalkan untuk menenangkan jiwa kita dan menerangi kolbu kita dalam penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menempuh jalan kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat beriman yang dirahmati Allah terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis buat sahabat yang sudah menonton dan mendukung channel kami kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas semua kebaikan sahabat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengurahkan reddiki kita mengudahkan segala urusan kita menyelamatkan iman dan tawhid kita sampai kita mati nanti amin amin ya rabbal alamin wasikum wa naksihi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati